oke singkat cerita kita sudah masuk dalam ruang hotel ya pemirsa ini ruang hotel reciles yang ada di kota solo ini kalau di aplikasi traveloka ini mulai dari 200an ribu ya 290an itu sudah termasuk dengan sarapan pemirsa untuk dua orang ini saya pilih tipe kamar superior jadi kamar yang paling murah ya tipe kamar yang paling murah pemirsa di angka 290an yang termasuk dengan sarapan kalau tanpa sama-sama di 230an seperti itu nah ini fasilitas seperti ini apa ini pemirsa waduh ngomong-ngomongnya ini jangan cek gg spermatozo itu asli waduh lengket nih apa ini jangan kacau ya demi apa ini pemirsa aku ada noda-noda berbelepotan seperti itu coba kita lihat yang disebelah sini ini ada apa Oh ternyata ada belepotan juga ini belepotan tapi ini kayak sih kayak lem-lem gitu ya tidak lengket-lengket gitu tapi enggak tahu apa ini untuk saya penerangannya ini bagus ya jadi plafonnya juga bersih ini ada tanda argi belatnya ke situ nah ini lu pemirsa ini saya sebenarnya aduh kurang maharam ini jadi ayuh aduh ragu nih saya kalau mau tidur di sini nih nih cobot aja lah kayak begini nih nggak enak kok jadinya nggak nyaman itu kayaknya sorry ya ini pihak hotel mohon maaf ini mungkin lebih ditinggalkan lagi kebersihannya coba yang lihat yang sebelah satunya lagi jadi ini tidak pakai kayak begituan lah biar polosan gitu ini juga ada kayak noda-noda apa ya tapi ini sudah dicuci sih sepertinya cuma ada bekas-bekas kayak begitu ini pemirsa ada bekas mungkin untuk permainan atau apa gitu aku enggak tahu lah itu ya walau alam bis soap gitu pokoknya bismillah wah ini yang ini mendingan ini pemirsa mendingan ya yang ini cukup mendingan tapi ini spraynya Oh ya memang ada-ada belepotan dikit-dikit sih tapi enggak parah gitu pemirsa yang penting oke nah ini saya cek dulu kebersihannya saya takut nih kalau ada ularnya atau ada apanya gitu pemirsa ah 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 ok lah cukup aman lah sepertinya pemirsa bisa untuk beristirahat dengan nyaman di sini insyaallah pemirsa ini sorry nih saya taruh di bawah ini nah ini ada belepotan apalagi nih tuh 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 belepotan gitu mungkin ini lem sih lem ketika renovasi kali ini AC nya ya AC nya pemirsa Oke nah ini ini cukup tuh ini juga udah kayak begini tuh cukit-cukit goyang dumang nih goyang dumang apa goyang doang berat nih aduh kumah hayu guys tapi gak apa-apa lah yang penting dia ada sempurannya emang tidak begitu dingin ya jadi cukup kayak angin-angin gitu kayak freonnya kurang gitu pemirsa padahal ini suhunya sudah di angka 18 ini 17 16 kita kecilin lagi suhunya biar lebih adem pemirsa ya Oke ini untuk lemari gantungan bajunya seperti ini pemirsa ini kalau untuk tempat kopernya saya tidak ada pemirsa tidak ada Oke kita masuk kamar mandi aja dulu kita lihat apa yang ada di dalam sini semoga tidak mengecewakan pemirsa kalau untuk kamar mandi saya rasa ini Oke ini sabun mandinya ini sabun sampo jadi satu kemudian ini untuk klosetnya di sebelah sini lantai juga bersih kok ini keset tidak licin dan tidak berdebu pemirsa ini kalau untuk kamar mandi saya rasa ini oke ini tidak ada masalah akhirnya juga lancar karena tadi udah saya coba ya Oke kita kembali ke ruangan kamar cuma ini ruangan kamarnya ini yang agak-agak gimana gitu jadi kalau saya rasa ini memang kebersihnya kurang ini untuk cangkirnya ini ini pemirsa kita lihat cangkirnya ada dua dan ini memang kalau tak rasa ini ya saya cek-cek ini agak berdebu ini gelasnya ini cangkirnya ini ini juga sudah retak-retak seperti ini ya pemirsa retak tapi ya sudah lah cuma yang penting oke lah inti ada gitu nah ini kok kayak ada sarang laba-laba juga nih ini berlaba-laba tuh kelihatan nggak pemirsa ini ada laba-labanya ini jadi ada sarang laba-laba kelihatan ini jarang dibersihkan pemirsa atau mungkin jarang ditempati kali yang ruangan ini ya pemirsa ya semoga saja ini tidak bernuansa horor ya pemirsa nah terus kemudian ini juga ada brosur-brosur nih brosur jadi eh sepertinya disini bisa untuk acara nikahan untuk acara rapat acara-acara kantor acara apa gitu ini ada paket-paketnya nih pemirsa nih jadi ada ruangan auditorium gitu juga yang bisa disewa jadi ada macem-macem ya ada paketnya kok tapi lebih ini ya yang ditunjulkan si acara nikahan dan juga acara rapat kantor seperti itu pemirsa nah btw-btw ini tidak ada meja untuk kita marah koper ini berusaha jital apa koper kita ini lantai seperti ini pemirsa waduh kumahayau oke kita cek lantainya seperti apa untuk lantai ini rodo-rodo berdebu ya pemirsa kita cek nih kaki saya nyeker ini pemirsa sekian nyeker dari tadi kita jalan di lantai ini seperti apa kita cek wah ternyata cukup hitam ini pemirsa ayah 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 oke ke teman-teman bisa menilai sendiri ya untuk kebersihan nya disini seperti apa ini singkat cerita bagi telah tiba ini sarapannya dua sarapan telah terhidang ya jadi diantar ke dalam kamar seperti itu ini untuk menunya jadi ada sayurnya ada lauknya ada gorengannya ada sambalnya dan nasinya terus kemudian juga ada jusnya nih jus semangka ini pemirsa jus semangka semoga tidak kecut ya pemirsa eh terus kemudian disini juga ada buah-buahan ada buahnya juga ini pemirsa ada roti bolunya juga ini pemirsa dengan harga Rp290.000 menurut kalian worth it atau tidak oke semoga bermanfaat video ini terima kasih yang sudah menonton kita jumpa lagi di video selanjutnya ya pemirsa thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati